Inilah detik-detik gempa dan longsor di kaki gunung Rijani yang diabadikan salah satu pendaki gunung. Mereka tidak hantih-hantinya kumanakan doa melihat fenomena alam ini. Dalam video amatir lainnya juga terlihat upaya dari para pendaki untuk menyelamatkan diri dengan cara menuruni gunung. Sebagian pendaki selamat dari gempa dan longsor, namun beberapa di antaranya tidak bisa bertahan hidup. Seperti Muhammad Ainul, keluarganya di perumahan Bumi Sudiang Raya, kota Makassar harus menerima kenyataan bahwa anaknya jadi salah satu korban gempa di Nusa Tenggara Barat. Sang ayah mengaku, anak keempatnya itu berangkat ke Lombok 25 Juli lalu untuk mendaki gunung Rijani bersama tujuh temannya. Ia berharap agar jenazah anaknya dapat segera dipulangkan ke Makassar untuk dimakamkan. Kalau kejadiannya itu, saya tidak pernah duga kalau akhirnya akan begini. Tapi memang anak saya itu memang pencinta alam. Tapi dia tidak masuk di komunitas mapala, hanya hobi dengan teman-temannya. Jadi boleh dikatakan di Sulawesi Selatan ini sudah semua gunung dia sudah daki. Sementara itu, Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto menyampaikan, sudah 180 anggota TNI diterjunkan sejak minggu malam ke lokasi bencana gempa di Pulau Lombok. 120 di antaranya merupakan anggota kesatuan Komando Pasukan Khusus Kopasus dan bertugas mengevakuasi para pendaki. 140 adalah pasukan paraku dan mopasus yang kita tugaskan untuk mencari kurang lebih 400 menurut impunya. Itu terjebak di Gunung Minjana. Hingga kini belum diketahui jumlah pasti korban akibat gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat yang terjadi hari Minggu kemarin. Baru 16 orang yang teridentifikasi tewas akibat kejadian ini. Satu di antaranya adalah warga negara asing asal Malaysia yang tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara, dari data pos penjagaan di kawasan Gunung Rijani, ada lebih dari 500 orang wisatawan pendaki yang belum dapat dievakuasi. Tim Rikutan laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!